Intro Sejumlah jenderal polisi saat ini bertugas di Korps Primoz. Salah satunya menyandang pangkat bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi. Perwira tinggi pori ditempatkan dalam jabatan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Dari sekian banyak, ada juga di antaranya yang bertugas di Korps Brigade Mobil atau Primoz. Dan berikut adalah para jenderal tersebut. 1. Komjenpol Imam Widodo Jenderal polisi yang aktif di Korps Primoz pertama adalah Komjenpol Imam Widodo, lulusan Akademi Kepolisian 1989 tersebut, saat ini menjabat sebagai Dankor Primoz sejak 14 Oktober 2023. Sebagai bagian dari pasukan Primoz, Imam Widodo juga pernah terjun ke dalam operasi militer. Salah satunya Operasi Nemangkawi pada 2019, yang saat ini berubah menjadi Operasi Damai Kartens. 2. Irjenpol Ramdhani Hidayat Selanjutnya ada Irjenpol Ramdhani Hidayat, jenderal polisi yang aktif di Korps Primoz saat ini, Ramdhani Hidayat juga tumbuh besar di Primoz. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Wa Kasat Brimoz Polda, Sumatera Selatan pada tahun 2003, Kasat Brimoz Polda Bengkulu pada tahun 2004, Kasat Brimoz Polda Banten pada tahun 2006, dan Kasat Brimoz Polda Bali pada tahun 2008. Sama seperti Imam Widodo, Ramdhani Hidayat juga pernah terjun dalam Operasi Nemangkawi sebagai Wakil Kepala pada 2018 dan Kepala Operasi pada 2021. 3. Brigjenpol Rudy Haryanto Selanjutnya ada jenderal polisi aktif di Korps Primoz Brigjenpol Rudy Haryanto. Lulusan Akpol 1991 itu kini menjabat Karoren Minops, Kor Primoz, Pori sejak 24 Juni 2022. Sejumlah jabatan kepolisian pernah deemban Rudy Haryanto, antara lain Kapolsek Kumai, Kota Waringin Barat 1993, dan Ki-5163 Sat Brimoz Polda Kalimantan Selatan pada tahun 1995, Kasih Intasat Brimoz Polda Jabar pada tahun 1999, Wakasat Brimoz Polda Riau pada tahun 2003, dan Kasat Brimoz Polda Sumbar pada tahun 2009. 4. Brigjenpol Waris Agono Selain huru di Haryanto, tak kalah penting lainnya ada juga Brigjenpol Waris Agono. Ia juga termasuk jenderal polisi yang aktif di Korps Primoz. Jebolan Akpol 1990 ini menjabat sebagai dan pas pelopor Korps Primoz, Pori sejak 27 Maret 2023. Polisi kelahiran Boyolali ini, 28 April 1968, juga tumbuh besar di Korps Primoz. Sejumlah jabatan yang pernah deemban, antara lain Kasat Brimoz Polda Lampung pada 2007, Wakasat Brimoz Polda Jatin pada 2010, Kasat Brimoz Polda Kepulauan Riau pada 2011, Kasat Brimoz Polda Jabar pada 2012, dan Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korps Primoz, Pori 2016. 5. Brigjenpol Reza Arief Dewanto Kemudian ada nama Brigjenpol Reza Arief Dewanto dalam deretan jenderal polisi yang aktif di Korps Primoz. Lulusan Akpol 1995 ini menjabat sebagai dan pas gegana Korps Primoz, Pori. Reza Arief Dewanto mengawali karir di Kepolisian sebagai Pama Pus Primoz pada tahun 1996 hingga 1997. Lalu naik menjadi wadan Unit 1, Sub-Den 1, Den A, Men 2, Gegana pada tahun 1998 hingga 2001. Dan, Dan Sub-Den 1, Den D, Men 4, Gegana 2001 hingga 2002. Riza Arief juga pernah terjun sebagai Kepala Operasi Madago Raya pada 2021. Operasi Militer Gabungan yang sebelumnya bernama Operasi Tinombala, ini bertugas sebagai memburu Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, Pimpinan Santoso. 6. Brigjen Firly Ruspang Samosir Jenderal polisi yang aktif di Korps Primoz selanjutnya adalah Brigjen Firly Ruspang Samosir. Abituren Akpol 1991 ini menjabat sebagai dan pas Primoz 1 Korps Primoz Pori sejak 23 Desember 2022. Firly Ruspang Samosir mengawali karir kepolisian sebagai Pama Polda Sumbaksel pada 1992. Tiga tahun kemudian dikirim ke Timur-Timur sebagai Wadanki KI 5486 Rimob Dili, kemudian naik menjadi Danki KI 5486 Rimob Dili. 7. Brigjen Pol Arief Budiman Selanjutnya ada nama Brigjen Pol Arief Budiman dalam daftar Jenderal Polisi yang aktif di Korps Primoz. Jempolan Akpol 1995 itu menjabat sebagai dan pas Primoz 2 Korps Primoz Pori sejak 23 Desember 2022. Sejumlah jabatan strategis pernah diemban Arief Budiman. Antara lain, Kaporek Sedang Bedagai Polda Sumatera Utara, Wadansat Brimoz Polda Sumatera Selatan pada 2013, Dansat Brimoz Polda Pangka Melitung pada 2016, Dansat Brimoz Polda Sumatera Selatan pada 2016, dan Dansat Brimoz Polda Jawa Barat pada 2018. 8. Brigjen Pol Gatot Haribowo Terakhir adalah Brigjen Pol Gatot Haribowo dalam daftar Jenderal Polisi yang aktif di Korps Primoz. Lulusan Akpol 1991 itu kini menjabat dan pas Primoz 3 Korps Primoz Pori. Gatot Haribowo mengawali karir kepolisian sebagai Pama Brimoz Polda Aceh pada 1991, kemudian naik menjadi Danki B, 5272 Aceh Utara Brimoz Polda Aceh pada 1998, Kasat Brimoz Polda Bengkulu pada 2006 hingga 2008, dan Kasubit Provos Bit Propam Polda Jawa Timur. Karirnya cukup membanggakan. Tercatat sejak 2010, Polisi Kelahiran Surabaya 1 Juni 1968 ini diangkat menjadi Kapolres Pacitan. Setahun kemudian dimutasi menjadi Kabak Bin Latop Surups Polda Jawa Timur pada 2011, Wakap Pusdik Brimoz Lemdik Pol Pori, Kasat Brimoz Polda Sulteng pada 2013, Kasat Brimoz Polda Kalbar pada 2015, dan Kasat Brimoz Polda Metro Jaya pada 2016. Tim UTV mengabarkan.